Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Kali ini gua mau news update aja yang ringan-ringan ya, langsung aja Seperti biasa gua ambil dari Manchester Evening News Ada sebuah artikel menarik ini yang judulnya dikabarkan ini ya 8 pemain dari Manchester United yang ingin pergi dan kenapa kurang lebih ya Gua gak pengen bahas secara langsung, eh sorry secara detail tentang kenapanya Tapi nama-namanya saja ya Dan mungkin nanti akan gua tambahin sedikit alasannya Pertama adalah Dean Henderson Dikabarkan ini salah seorang dari 8 yang ingin pergi dari Manchester United Tentu saja dia ingin untuk mendapatkan menit bermain yang lebih Dimana salah satu alasannya adalah tentu saja dia ingin masuk lagi ke tim nasional Inggris Dia juga ingin supaya mendapatkan peluang lagi Dan itu kan bisa didapat dengan seringnya bermain lagi Dan sejauh ini kan pelatih masih sangat mempercayai seorang David De Gea Jadi ya satu-satunya jalan untuk dia supaya dapat menit bermain adalah Pergi dari Manchester United Dan sudah dikonfirmasi oleh Ragnik Kalau ya Ragnik sebenarnya ingin supaya Dean Henderson ini stay Nama lainnya adalah Phil Jones Wah ini juga agak mengagetkan ya Ternyata Phil Jones ini juga dikabarkan Apa namanya Ingin pergi Salah satu alasannya adalah karena sudah memasuki Masa terakhir ya Kontraknya dia ini Dan sepertinya Sepertinya kecil kemungkinan untuk Manchester United ini Untuk memperpanjang kontraknya Dan di usia yang masih 29 tahun ini Supaya dia bisa mendapatkan klub yang bagus Dan juga bagaimana dia bisa pindah ke Apa ya namanya Ya ke tim yang bagus lah ya Itu dengan mendapatkan menit bermain yang regular Dan salah satunya adalah itu tadi Dengan dia tidak mungkin mendapatkannya di Manchester United kan Dan supaya itu maka dia menjaga konsistensi Maka dia harus pindah dari Manchester United Erik Bayi juga dikabarkan Salah satu orang yang ingin juga Atau pemain yang ingin cabut dari Manchester United Salah satu alasannya Lagi-lagi ya kurangnya menit bermain Dan juga bagaimana pemain-pemain muda dari Manchester United ini Siap untuk mengambil alih posisinya Ada Tuan Zebe Ada Teden Menggi Yang sekarang masih dalam masa peminjaman Dan ketika musim panas nanti datang Bukan tidak mungkin pemain-pemain muda ini Akan memberikan persaingan yang ketat Bagi Erik Bayi Paul Pogba Dikabarkan juga ingin cabut Menurut gue gak heran ya Lalu ada Jesse Lingard Jesse Lingard ini dikabarkan juga ingin cabut Ya dia tidak terlihat bahagia di Manchester United Paling tidak ya Bolak-balik bikin postingan tentang West Ham United Lalu ada Donny van de Beek Juga dikabarkan ingin cabut dari Manchester United Dia sudah menghabiskan lebih dari setahun ya Untuk menunggu waktu Dan sampai saat ini juga masih belum mendapatkan tempat reguler di Manchester United Menjadikan tanda tanya besar apakah Dia ini sesuai dengan Skema dari para pelatih Manchester United Oleh Gunnar Solskjaer tidak banyak Kayaknya sekarang pun juga Ralf Rangnick pun juga demikian Lalu Juan Mata pun juga dikabarkan ingin cabut dari Manchester United Ini musim terakhirnya dan Masih belum ada kepastian apakah akan diperpanjang atau tidak Kontraknya dan Dia akan berusia 34 tahun di bulan April ini Jadi Sangat membuka peluang untuk cabut dari Manchester United Terakhir adalah Anthony Martial Dan ini sudah diungkapkan secara terbuka Kalau memang dia ingin meninggalkan Manchester United Ada kabar apa lagi Langsung aja Coba gue scroll-scroll Ada kabar pertama dari Ini gue kabarin dari Stephen Gerrard ya Terkait pertandingan kemarin Dia menganggap sih Wolverine dia kan disambut dengan Tidak cukup bagus ya Di apa namanya Old Trafford kemarin itu Ya wajar lah Dia salah seorang-seorang legendar dari Liverpool juga kan Gerrard ini menyindir dengan mengatakan Kalau suasananya itu sebenarnya Seperti sepi Dia pernah di stadion yang lebih rame daripada ini Ya Kalau gue sih kurang setuju ya Ini cuma pembelaan dia aja sih sebenarnya Kemarin sudah jelas ya Dia dijadikan salah seorang target Ini ada dikabarkan dari Ralph Rangnick ya Oleh Talksport Kalau Apa namanya Dean Henderson ini Sekali lagi meminta untuk pindah Ngomong ke Ralph Rangnick Dan Apa namanya Dan ternyata Rangnick pun juga masih tetap dalam pendiriannya Mengatakan tidak Masih ingin untuk menahan Dean Henderson Untuk bisa di Manchester United Dan ini menurut gue Ini akan jadi sebuah tantangan Bagi seorang Rangnick Bagaimana dia harus meyakinkan Oke dia melarang Dean Henderson Tapi Dean Henderson juga punya Keinginan kan Dia ingin bermain juga Menurut bermain Bagaimana gitu Dan menurut gue Ini salah satu tugas Dari Seorang Manager ya Dikabarkan juga Rangnick ini Meminta untuk Manchester United Squadnya ini untuk Bisa melakukan Pressing yang lebih ketat lagi Terhadap lawan Ini setelah Pertandingan kemarin Menghadapi Aston Villa Ini ada tebak-tebakan Kemana Dean Henderson Akan pergi Karena memang cukup hangat lagi Pemberitaannya Dan cukup mengejutkan Klub pertama Yang menduduki peringkat pertama Ini adalah Southampton Lalu ada Newcastle Ada Ajax Ada klub-klub di Itali Klub-klub di Perancis Klub-klub di Jerman Klub-klub di Spanyol Lalu ada Tottenham Dan juga terakhir ada Brentford Jadi yang masuk tiga besarnya Southampton Newcastle United Dan juga Ajax Wow Dan Lagi-lagi ada berita Kalau Manchester United Sekali lagi Merejek Permintaan Dari Dean Henderson Untuk meninggalkan klub Bulan ini Dan dari situ sih Bisa jadi Akan ada rolling ya Gak tau juga ya Bagaimana Tergantung bagaimana lah Rangnick mencari solusi Dikabarkan Dari harian AS Ini Kalau Sebentar lagi Ini Pihak dari Erling Haaland Dan juga Mino Rayola Akan memutuskan Kemana Striker ini Akan pergi Musim panas Setahun ini ya Beberapa klub elit Di Eropanis Dihubung-hubungkan Dengan pemain tersebut Dan Bursa tebak-tebakan Ini Nomor 1 Untuk Erling Haaland Ini ada Real Madrid Lalu Manchester City Setelahnya Bayern München Baru Manchester United Barcelona PG Dan Liverpool Jadi Manchester United Ini ada di unggulan Keempat Ya menurut gue sih Kalau gak Real Madrid Manchester City ya Dan juga mungkin juga Bayern München Masuk akal sih Ada Ya ini ada kritikan ya Kalau Dari seorang Steve McLaren Salah seorang Mantan staff Dari Atau assistant manager Dari Sir Alex Mengatakan Ini kaitannya Tentang Marcus Rashford Ya penampilannya Menghadapi Aston Villa Menurut dia Rashford ini Butuh bantuan ya Terutama di Luar lapangan Dan ini harus dilakukan Dengan manajernya Jadi Sepertinya Dia ini sedang ada Dalam masa sulit Dan dia butuh Sesuatu Atau seseorang Yang Mampu Membalikan Keadaan Saat ini Karena penampilannya Dia di atas lapangan Ini memperlihatkan Kalau menurut Steve McLaren ya Kalau ada sesuatu Yang sedang tidak Bagus Di Diri Marcus Rashford Ya gue setuju sih ya Dan ini harus Dicarikan solusinya Oleh sang manager Memang ada beberapa Komentar Gue baca di social media Wah buang sana Buang sini ya Menurut gue Itu bukan Itu salah satu solusi Tapi bukan Satunya solusi Ketika di satu tim itu Ada pemain yang Tidak perform Ini juga salah satu tugas Dari sang manager Bagaimana Bisa Membalikan Keadaan ini Karena menurut gue Tugas manager itu Bukan Membuang Buang pemain Lalu Mendatangkan Pemain baru Ketika Ada Sistem yang tidak Berjalan Dan lain-lain ya Tapi juga Bagaimana Memperbaikinya Dan ini juga Merupakan salah satu Tugas atau tantangan Dari manager tersebut Menurut gue sih Untuk kasus Marcus Rashford ini Rangnik yang lebih Tau Ada apa Karena jelas Penampilannya Mengalami penurunan Setidaknya di beberapa Pertandingan terakhir Dan menurut gue sih Harus dicari solusinya Kalau memang Solusinya tidak bisa ditemukan Ya sudah Baru di Keluarkan dari tim Tapi selama Solusi itu bisa ada Menurut gue Dia masih bagian dari Manchester United Dan harus dicari solusinya Dikabarkan dari Football London Kalau Tottenham Hotspur ini juga Melakukan kontak Terkait Jesse Lingard Wow Kita lihat Jadi kalau pindah Kayaknya pasti ke London Ini kalau tidak ke West Ham Ke Tottenham Bursa tebak-tebakan Jesse Lingard Akan kemana Nomor satu Ke West Ham Lalu ke Newcastle Tottenham AC Milan Ada di sana Barcelona S Roma Dan juga Southampton Wajar sih West Ham ditempatkan Sebagai unggulan pertama Karena Ya musim lalu Ketika Jesse Lingard Memperkuat Aston Villa ini kan Dua pihak sangat Menikmati satu dan yang lain Jadi ya wajar sih Dan Akan pergi secara Gratisan pula kan Jadi West Ham tinggal Menantikan waktu itu saja Ada kabar soal Donny van de Beek Yang menit bermainnya Masih tetap minimal Sekalipun Terakhir Ketika menghadapi Aston Villa Dikonfirmasi Juga oleh Ralph Rangnick Kehadirannya Di atas lapangan Itu untuk Merubah formasi Menjadi diamond Dan setelahnya Memang Manchester United Kembali lagi Mampu Memegang kontrol Pertandingan Dan itu juga terlihat Gue juga setuju Artinya Dengan pendapat Rangnick Setelah Donny van de Beek main Ada perubahan Strategi di sana Dan Manchester United Berhasil memegang kembali Possession yang sempat hilang Apakah ini akan memberi Kepercayaan Bagi Rangnick Untuk memainkan Donny van de Beek Ya menurut gue sih Masih berat ya Dan Kalau seandainya dia cabut Ya ini bukan Suatu hal yang mengagetkan juga Buat gue Sekalipun Ya sering gue bilang kan Gue suka sebenarnya Seorang Donny van de Beek Pastinya Ya cukup gue sesalkan ya Tapi Again Gue selalu backup Managernya Siapapun itu Dan juga keputusannya Newcastle United Dikabarkan Tertarik untuk mendatangkan Marwan Velaini Dari Shandong Taishan Wow Pemain yang sering diandalkan Bola-bola udara ya Karena memiliki kekuatan fisik Dan juga ketinggian Dari Apa namanya Ya badannya kan tinggi ya Dikabarkan ini Kalau Ada kabar awal ya Kalau Dikabarkan Kalau Ketika pertandingan Menghadapi Aston Villa weekend ini Diharapkan Ini Rangnik mengatakan ya Kepada ManUnited.com Harry Maguire Dikabarkan Sudah bisa Untuk dimainkan Mudah-mudahan ya Begitupun juga Seorang Phil Jones Mudah-mudahan Bisa bermain Untuk hari Sabtu Karena kan Ketika pertandingan Menghadapi Aston Villa Di Piala FA ini Tampil tanpa Cristiano Ronaldo Phil Jones Dan juga Jadon Sancho Ya Cristiano Ronaldo Dan Jadon Sancho sih ya Menurut gue Ada kabar Apa lagi ya Terkait Transfer ini Ya apa namanya Dikabarkan ini Sebenernya Dari The Athletic Sebelum pindah Ke Napoli Ternyata Axel Tuan Zebini Juga diminati oleh Watford Dan juga Newcastle Tapi Akhirnya Pihak Axel Tuan Zebini Lebih memilih Napoli Dan juga Sudah membuat Debutnya Bersama Napoli Ada kabar Apa lagi Ini dari Fabrizio Romano Soal masalah Denny Zakaria Belum ada Pergerakan Dari Manchester United Walaupun Dikabarkan juga Manchester United Terutama Rangnick ini Suka Dengan pemain Pemain dari Borussia Mönchengladbach Ini Tapi belum ada Action Yang dilakukan Oleh Manchester United Bahkan Cenderung Sepi ya Langkah-langkah Manchester United Di Bursa Pemain Bulan Januari Kurang lebih demikian News update Teringan amatiran Ala gue Ya Gue hanya menyampaikan Saja Berita-beritanya Percaya Atau tidak Dianggap Hux Atau tidak Gue serahkan lagi Kepada Teman-teman Di rumah Beberapa Pastinya Gue juga Kasih Pendapat Apakah Gue percaya Atau tidak Tapi Selebihnya Gue kembalikan lagi Ke Teman-teman Di rumah Gue hanya Menyampaikan Saja Thanks for watching Jangan lupa Like And subscribe Dan juga Sholat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah